Terkait dengan pengamanan malam takbiran dan juga pelaksanaan selat id, tentunya ini juga menjadi salah satu tugas kita di dalam operasi ketukat, selain pengamanan rangkaian arus mudik dan arus balik. Oleh karena itu tentunya sampai dengan saat ini personel Polri telah melaksanakan mapping terkait dengan wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk pelaksanaan selat id. Saya kira masing-masing di seluruh jajaran telah melakukan pendatangan soal itu. Dan kemudian tentunya rangkaian kegiatan mulai dari pakbir, kemudian selat id, tentunya akan kita laksanakan pengamanan. Harapan kita tentunya hal-hal yang tentunya bisa berdampak, khususnya pada saat malam takbir karena beberapa wilayah mungkin ada arah-araan. Tolong bisa dikelola dengan baik, jangan sampai kemudian menimbulkan peristiwa-peristiwa karena mungkin terjadi gesekan pada saat rangkaian kegiatan tersebut. Ini tolong seluruh jajaran mengawasi secara ketat dan melakukan langkah-langkah sehingga perangkaian malam pakbir bisa dilaksanakan dengan baik, dengan khusus, dan kegiatan selat id juga nanti bisa terlaksana dengan aman dan lancar. Seluruh jajaran pori, baik yang terbuka maupun yang terutup, semuanya dalam kondisi siap untuk mengawal dan mengamankan. Mungkin saya tegaskan lagi buat kita, sebaiknya dalam melaksanakan kegiatan takbir sedapat mungkin hindari konvoy yang kemudian terlalu jauh. Kalaupun seandainya ada, dibatasi. Namun apabila dilaksanakan takbir di tempat masing-masing tanpa ada konvoy, tentunya akan jauh lebih baik. Dan tentunya silakan untuk berkoordinasi dengan aparat setempat sehingga kegiatannya pun betul-betul bisa dijaga dan diamankan. Terima kasih. 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 Terima kasih.